Di informasi lainnya, Saudara Wali Kota Makassar, Muhammad Ramdan Pomanto, menggelar Family Gathering bersama ribuan ASN lingkup Pemkot Makassar. Wali kota menegaskan seluruh ASN Pemkot Makassar untuk menjaga netralitas mereka pada pemilu tahun 2024 mendatang, serta fokus menjaga lingkungan, serta menggunakan energi terbarukan. Family Gathering Wali Kota Makassar bersama ASN lingkup Pemkot Makassar digelar di lokasi wisata alam Tokat Enarata di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Di hadapan ribuan pegawai negeri dan honorer Pemkot Makassar, Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto, menegaskan visi menjadikan Makassar kota dunia dan kota masa depan. Dalam kegiatan yang dipromotori, Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Pemkot Makassar ini, Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pamanto, menjabarkan program unggulan di tahun 2024. Salah satunya penggunaan energi terbarukan dengan mengurangi penggunaan energi fosil untuk mengantisipasi dampak buruk bagi lingkungan dan keberlangsungan hidup. Ini sangat serius, karena itu mengganggu bisnis, mengganggu banyak sekali berjudikan. Jadi kita harus mengkonservasi energi kita dan kita bagaimana mempersiapkan dirinya. Sehingga net serokarbon itu menjadi penting. Misalnya saya akan melakukan usaha-usaha seluruh sekolah dan kantor kita itu berbasis tenaga solar atau tenaga matahari. Itu kan sekarang teknologi yang sudah dilakukan. Kita punya MGK itu sudah pakai tenaga matahari. Nah, semua STSD kita agar supaya dia keadaan kemanjir dan energi, kita bisa akan pakai tenaga matahari. Dhani juga menghubungkan seluruh ASN menjaga netralitasnya di pemilu 2024 mendatang. Dhani berharap semua program pemerintah di 2024 berjalan dengan baik. Mila Rustam, Kompas TV, Maros, Sulawesi Selatan.